Shalom selamat pagi. Marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Waktu pagi ya Tuhan ku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Judul urangan pagi kita pada pagi hari ini, Penghuni Surga dan Pelayan Tuhan Bersuka Cita Dalam Pelayanan. Identik kita terdapat dalam Masmur 131. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Kita berdua. Bapak kami dalam surga pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firmanmu. Bagaimana malaikatmu engkau kirimkan untuk melayani kami dengan kesan. Suka cita ya Tuhan. Berkati kami, supaya kami dapat melakukan apa yang engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bertuah. Amen. Malaikat-malaikat kemuliaan yang senantiasa menatap wajah Bapak di surga dengan gembira melayani anak-anaknya yang lemah. Malaikat-malaikat senantiasa hadir di mana mereka sangat dibutuhkan. Bersama mereka yang bergumul mati-matian untuk mengalahkan diri sendiri dan mereka yang berada dalam lingkungan yang paling menyedihkan. Jiwa-jiwa yang lemah dan gemetar yang memiliki banyak ciri tabiat yang bertentangan itulah tugas khusus mereka. Pelayanan yang dianggap rendah oleh hati yang mementingkan diri yaitu melayani mereka yang sengsara dan yang dianggap rendah. Itulah pekerjaan dari makhluk-makhluk suci dan tak berdosa yang turun dari surga, sering membina jilat 4, halaman 84 dan 85. Kita bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Hampir tidak sabar lagi, malaikat-malaikat menunggu kerjasama kita. Karena manusia harus menjadi saluran untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan apabila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dalam penyerahan yang sungguh-sungguh, malaikat-malaikat surga bersuka cita karena mereka boleh berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Alpha dan Omega Jilid 5, halaman 316 Apakah tidak ada sesuatu yang merangsang dan menginspirasi dalam pemikiran ini? Bahwa agen manusia adalah sebagai instrumen yang terlihat untuk memberikan berkat dari agen malaikat. Karena kita adalah pekerja bersama dengan Tuhan. Pekerjaan itu mengandung inspirasi ilahi. Pengetahuan dan aktivitas para pekerja surgawi yang disatukan dengan pengetahuan dan kuasa yang diberikan kepada para agen-agen manusia membawa kelegaan bagian tertindas dan tertekan. Pelayanan kita yang tidak mementingkan diri membuat kita mengambil bagian dalam keberhasilan yang dihasilkan dari bantuan yang diberikan dengan sukacita yang untuknya surga melihat perpaduan pengaruh ini. Testimonies for the Church Jilid 6, halaman 450 Pada pagi hari ini, kita belajar firman Tuhan bahwa para malaikat sangat senang pada saat menolong kita untuk melayani orang-orang. Malaikat digirim oleh Tuhan Sehingga Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita boleh dan selalu dibantu oleh para malaikat. Dan yang harus kita ketahui pada saat ini adalah kita harus melayani orang-orang yang sengsara dan yang dianggap rendah oleh orang-orang. Dan itu adalah salah satu daripada pekerjaan malaikat Melayani orang-orang yang dianggap rendah dan sengsara Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki kerjasama yang baik dengan para malaikat Para malaikat sangat senang untuk menyaksikan siapakah Tuhan Yesus itu Tetapi dalam menyampaikan kepada manusia harus pula dilakukan melayani manusia Dan itu adalah kita Kita harus bekerjasama dengan para malaikat dalam memberitakan kabar Injil Kabar sukacita daripada surga Oleh sebab itu Pada pagi hari ini kita diingatkan sebagai instrumen alat untuk memberitakan Injil yang dimana malaikat berbicara kepada orang-orang yang belum kenal Yesus melalui kita Kita harus mau Kita harus merendahkan hati kita Dan jangan ada sifat mementingkan diri mementingkan pribadi kita masing-masing Pelayanan kita adalah untuk keberhasilan memenangkan jiwa Dan itu membuat Tuhan bersukacita Kiranya Tuhan memberkati kita Kita bertuan Bapak kami dalam surga di pagi hari ini Terima kasih oleh karena Kau telah mengajarkan kami Sehingga kami dapat memahami maksud daripada firmanmu Agar kami boleh bekerjasama dengan para malaikat Kami boleh berbicara sesuai dengan firmanmu Kami boleh menyampaikan firmanmu kepada banyak orang Bantu kami ya Tuhan Ajarilah kami supaya kami dapat menjadi orang yang rendah hati yang selalu mendengarkan perkataan dari surga Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama Jesus Christus kami menurut Tuhan Amen Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini Amen Aku suka cintakan yang ada di surga yang perlu kemuliaan aku suka cintakan aku suka cintakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku aku suka cintakan serta puji namanya aku suka masukkan Yesus dan kasihnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya